Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan kembali hari ini Di materi pelajaran bahasa Indonesia Kali ini kita masih membahas tema 4 ya Dimana kali ini kalian akan belajar Memperagakan pesan dongeng yang didengar atau dibaca Minggu kemarin kalian sudah belajar mengenai pesan yang terdapat pada dongeng Pesan disebut juga amanat ya Merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis untuk pembaca Dimana pesan tersebut berisi hal-hal yang baik untuk kita tiru Dan hal-hal yang tidak baik untuk kita jauhi Nah dongeng itu sendiri adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi Nah untuk pembelajaran kali ini Kalian baca sebuah dongeng Yang terdapat pada buku besar kalian ya buku paket Dongeng itu terdapat pada halaman 44 dan 45 Dongeng yang berjudul kancil dan serigala Kalian baca baik-baik Kemudian setelah membaca dongeng tersebut Kalian sampaikan pesan dari dongeng tersebut Dalam bentuk voice note Ya Dari Dari Pembelajaran kali ini Kalian harus bisa mencari atau Mengambil pesan dari cerita atau dongeng tersebut Pesan berupa sebuah kalimat yang disampaikan melalui voice note Voice note Kalian kirim melalui kontak WA ibu Ya Selamat mengerjakan Mulai Waktu Mulai sekarang Kalian baca Cerita berjudul kancil dan serigala Yang terdapat pada buku kalian Halaman 44 dan 45 Selamat mengerjakan Pertemuan kita kali ini Dicukupkan sampai disini Mudah-mudahan Kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah mengerjakan